Antisipasi masuknya varian baru Omikron, pihak Bandara Soekarno-Hatta memperketat kedatangan internasional, khususnya dari 11 negara terkonfirmasi Omikron. Ya, pemirsa pasca munculnya varian baru virus Corona Omikron, sejumlah aturan bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing terkait dengan penerbangan internasional pun sudah diterapkan. Di kedatangan internasional, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tempat saya melaporkan, tentunya pengawasan bagi kedatangan internasional semakin diperketat sesuai dengan surat edaran nomor 23 tahun 2021 yang sudah berlaku sejak Senin 29 November yang lalu. Sejumlah aturan sudah ditetapkan seperti misalnya untuk WNI dan WNA dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus menjalani masa karantina yang lebih lama dari yang tadinya 3 hari menjadi 7 hari. Selain itu untuk warga negara asing dari 11 negara yang dilarang, mereka ditolak untuk masuk ke Indonesia seperti misalnya saja dari Afrika Selatan, Angola, Zambia, Hongkong, dan beberapa negara lainnya. Sementara itu untuk warga negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan atau riwayat berkunjung dari 11 negara tersebut masih diperbolehkan masuk namun harus menjalani masa karantina selama 14 hari. Tentunya juga menjelang Natal dan Tahun Baru pihak bandara juga semakin memperketat pengawasan kedatangan luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan tentunya kita berharap dengan pengetatan tersebut situasi masih akan tetap terkendali. Dari Tangerang, Banten, Nadia Raisa, Anugrah Surya, Freddy Siburian, Ainyus Makorkan.